Kerajaan Kadiri atau Kediri disebut juga sebagai Panjalu adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, antara tahun 1042-1222 Masehi, dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan air langga. Sebelum pembagian kerajaan, Panjalu adalah wilayah dari Medang Kahuripan. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura, adalah nama kota kuno di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum peristiwa pembelahan kerajaan oleh air langga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti pangwatan yang dikeluarkan air langga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon arang, bahwa saat akhir pemerintahan air langga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Dahanapura dan menyebut air langga sebagai Raja Daha. Pada mulanya, nama Panjalu pembacaan yang tepat sesuai aksara adalah Panjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Panjalu. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Puchialung di dalam kronik Tiongkok yang berjudul Ling Wai Taita tahun 1178 Masehi. Terdapat tiga jenis tanah yang akan digunakan oleh masyarakat di masa lalu saat akan membangun sebuah tempat atau pemukiman. Pertama adalah tanah anupa sebagai tanah subur serta dekat dengan sumber mata air, berbagai macam biji-bijian jika ditanam akan tumbuh dengan baik. Kedua adalah tanah sadarana, tanah yang di sebagian wilayahnya subur dan sebagian yang lainnya kurang subur. Selanjutnya yang ketiga adalah janggala yang merupakan tanah yang kurang subur atau hutan belantara. Panjalu berasal dari kata jalu yang memiliki arti jantan atau pria. Selanjutnya diberi unsur kata pang yang adalah pel, merupakan tambahan sehingga menjadi kalimat pejantan dalam konteks kewilayahan. Istilah pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Istilah kadiri merupakan sinonim kata atau persamaan dari panjalu yang bermakna kemandirian. Kasus tersebut mirip dengan nama maja pahit dengan wilwa tikta, di mana wilwa adalah buah maja dan tikta adalah pahit. Nama kadiri atau kediri juga berasal dari kata bahasa sansekerta, hadiri, yang berarti pace atau mengkudu. Batang kulit kayu pohon ini menghasilkan zat perwarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik, sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Asal-usul kata yang dipandang lebih tepat adalah berasal dari kata, kadiri, dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak, berkepribadian, atau bersuasembada. Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharma Wangsa Teguh, saingan berat kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Wurawari seorang raja bawahan dari Elwaram sekitar Cepu, Belora, bersekutu dengan Sriwijaya, menyerang istanawatan, ibu kota Kerajaan Medang, yang tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara putri dari Raja Dharma Wangsa Teguh dengan Air Langga. Dharma Wangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut sedangkan keponakannya yang bernama Air Langga bersama dengan putri Dharma Wangsa berhasil lolos, ditemani pembantunya Empu Narotama. Air Langga adalah putra pasangan Mahendradatta, saudari Dharma Wangsa Teguh, dengan Udayana Raja dari Kerajaan Bedahulu Bali, ia lolos bersama putri Dharma Wangsa dengan ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Sejak saat itu Air Langga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan Fanagiri sekarang Wonogiri, selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu, Jombang. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019, Air Langga didatangi utusan rakyat beserta Senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan dari para pendeta dari ketiga aliran, Siwa, Buddha, dan Maha Brahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa Kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah Air Langga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kolamandala dari Kerajaan Kola India di tahun 1025, Air Langga bisa dengan leluasa menegakkan dan membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana. Sejak tahun 1029, peperangan demi peperangan dijalani Air Langga, satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Periode antara tahun 1029 sampai dengan tahun 1037 adalah periode penaklukkan yang dilakukan oleh Air Langga terhadap musuh-musuhnya baik yang berada wilayah Barat, Timur, maupun Selatan. Berita pada Prasasti Pucangan memberikan keterangan tentang penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Air Langga atas musuh-musuhnya tersebut. Namun demikian di antara tahun-tahun tersebut bukan berarti istana Air Langga telah aman dari serangan musuh. Keberhasilannya dalam penaklukkannya ternyata juga diselingi dengan kekalahan bahkan pelarian. Pada tahun 1031 atau 953 Saka, Air Langga kehilangan kotawatan mas karena diserang oleh Raja Wanita yang kuat bagai raksasa. Raja Wanita itu adalah Ratu Diatulodong yang merupakan salah satu Raja Kerajaan Lodoyong. Sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Diatulodong digambarkan sebagai Ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara bala tentara Air Langga yang berhasil dikalahkan oleh Diatulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Diatulodong berusaha membendung ekspansi Air Langga yang waktu itu sudah menguasai wilayah-wilayah di sekitar Kerajaan Lodoyong. Bahkan di beberapa riwayat, diceritakan pasukan khusus yang dibawa Ratu Diatulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Air Langga dari pusat kota kerajaannya, Watan Mas, di dekat Gunung Penanggungan hingga harus pergi ke Patakan, Sambeng Lamongan, Jawa Timur. Tapi satu tahun kemudian di penghujung tahun 1032 atau tahun 954 Saka, dari arah utara, pasukan Air Langga bergerak ke selatan menuju Lodoyong. Diatulodong berhasil dikalahkan oleh Air Langga lewat pertempuran sengit. Tidak lama kemudian Raja Wurawari pun dapat dihancurkannya, sekaligus membalaskan dendam Air Langga dan Wangsa Isyana. Sejak saat itu wilayah kerajaan Air Langga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Tahun 1032, menurut Prasasti Terep, Air Langga kemudian membangun ibu kota baru bernama Kahuripan yang berpusat di daerah Kabupaten Sidoarjo sekarang. Di tahun 1037, dikeluarkan Prasasti Kusambian memuat informasi mengenai keraton Madander yang diperkirakan sebagai lokasi dari istana Air Langga yang terletak di sekitar Kabupaten Jombang. Pada tahun 1042, berdasarkan Prasasti Pemwatan dan Serat Calon Arang, di akhir masa pemerintahannya, Air Langga kemudian memindahkan ibu kotanya ke Daha, Kota Kediri. Menurut Prasasti Turun Hiang, 1044 Masehi, pada akhir pemerintahannya tahun 1042, Air Langga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya, Raja yang sebenarnya adalah Putri Air Langga. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane, 1021 Masehi, sampai Prasasti Pasarlegi, 1043 Masehi, adalah Sangga Mawijaya Tunggadewi, yang menjadi Putri Mahkota sekaligus pewaris tahta Istana Medang Kahuripan. Namun ia memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai Pertapa Biksuni, Pendeta Buddha, dengan bergelar Dewi Kili Suci. Kemudian di tahun yang sama, berdasarkan Prasasti Pemwatan, 1042 Masehi, dan Serat Calon Arang, Air Langga memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahanapura, di wilayah Panjalu atau Kadiri. Menurut Kitab Nagara Kretagama, Air Langga sudah berpindah dan memerintah dari Daha Wilayah Panjalu atau Kadiri. Menurut Serat Calon Arang, Air Langga kemudian bingung memilih penggantinya mengingat dirinya juga putra dari Raja Bali. Maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali untuk mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali. Dan Marakata selanjutnya digantikan adiknya yaitu Anak Wungsu. Sebelum turun tahta, pada akhir November 1042, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Empu Barada, Air Langga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Kemudian wilayah bagian timur yaitu Janggala beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Air Langga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Menurut serat calon Arang ia kemudian bergelar resi Air Langga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi ia bergelar resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti, 1042, yang menyebut gelar kependetaan Air Langga adalah resi Aji Paduka Empungkusang Pinaka Catraning Buwana. Menurut Prasasti Pasarlegi, 1043 Masehi, baik Air Langga maupun Sanggrama Wijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan, mengikuti penyebutan gelar kependetaan Air Langga yaitu resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Air Langga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Masa-masa awal Kerajaan Kadiri setelah peristiwa pembelahan tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hiang, 1044 Masehi, yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua Kerajaan sepeninggal Raja Air Langga. Sejarah Kerajaan Kadiri mulai diketahui dengan adanya Prasasti Mataji dan Prasasti Banjaran. Setelah Raja Sri Jitendrakara diketahui terdapat Raja bernama Sri Bemsuara berdasarkan Prasasti Karanggayam. Selanjutnya dalam Prasasti Hantang Raja yang memerintah sudah berganti Sri Jayabaya. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala dengan semboyannya yang terkenal di dalam Prasasti Ngantang, 1135 Masehi, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Kadiri menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah, Kerajaan Kadiri mengalami masa kejayaannya. Wilayah Kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat dalam kronik Tiongkok berjudul Lingwai Taitakarya Chow Kufay tahun 1178, dijelaskan bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Jazirah Arab adalah Bani Abasyah, di Jawa ada Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Pada Prasasti Talan yang berangka tahun 1133, 1036 Masehi sisi depan, dan 1039 Masehi sisi belakang, memuat anugerah dari Raja Jayabaya kepada warga desa Talan, termasuk wilayah Panumbangan, yang sejak dahulu menyimpan Prasasti Ripta atau Lontar, dari masa leluhurnya wangsa Isyana yaitu Air Langga. Raja Jayabaya kemudian meneguhkan kembali Prasasti Ripta tersebut kelinggopala atau Prasasti Batu dengan memberi cap kerajaan bersimbol Garuda Muha, serta menambahkan anugerah lain kepada warga Talan karena telah berbakti kepada Raja Air Langga yang memakai Garuda Muha sebagai cap dari kerajaannya. Raja Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Air Langga adalah nenek moyangnya. Di dalam Prasasti jaring dari masa pemerintahan Sri Gandra untuk pertama kalinya memuat nama-nama hewan yang dipakai sebagai nama depan para pejabat kerajaan, misalnya Menjangan Pugu, Lembu Agra, Keboa Ruga, Tikus Jinada dan Macan Kuning. Nama kepangkatan menjangan, Lembu, Keboa, Macan, Gajah, Tikus bisa menunjukkan tinggi rendahnya pangkat seseorang dalam istana. Nama-nama hewan untuk kepangkatan istana juga masih terus berlanjut di masa kerajaan Singasari dan Majapahit setelah Kadiri runtuh. Ada pun isi Prasasti jaring berupa pengabulan permohonan penduduk desa jaring oleh Serigandra melalui Senapati Sarwajala yang dapat disamakan dengan Laksamana atau Panglima Angkatan Laut, menunjukkan kemajuan ke diri dalam bidang maritim sehingga dapat diketahui bahwa pada masa Raja Serigandra, pejabat kemiliteran mengalami perluasan peran tidak hanya sebatas menangani urusan perang atau kemiliteran, tapi juga urusan sipil masyarakat. Pada masa pemerintahan Sri Kameswara seorang pujangga bernama Empu Dharmaja menciptakan Mahakarya Kakawin Smaradhana atau Asmaradhana yang didedikasikan untuk Sri Kameswara dan permaisurinya Sri Kirana Ratu, putri dari kerajaan Janggala. Kakawin Smaradhana juga mengisahkan terbakarnya Dewa Kamajaya dan Dewi Rati, menjelang kelahiran Ganesa. Pasangan Dewa Dewi tersebut kemudian menitis dalam diri Sri Kameswara dan permaisurinya yang bernama Sri Kirana, dan dianggap merupakan inspirasi awal yang memunculkan cerita Panji, kisah cinta yang terinspirasi dari Raja Kameswara dengan Sri Kirana. Cerita Panji terfokus pada petualangan romantika tokoh Panji dalam menemukan kekasih hatinya yaitu Chandra Kirana. Cerita Panji mengalami perkembangan pesat dan tersebar luas pada zaman Majapahit. Cerita Panji menggambarkan kisah percintaan dan peperangan dari dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu. Cerita Panji dengan tokoh sentral Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana memiliki banyak versi dan tersebar hingga ke wilayah Asia Tenggara, selain Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Kisah Panji juga menyebar hingga ke Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar. Tokoh Raden Inu Kertapati diadaptasi dalam karya sastra dan drama tari dengan nama yang bervariasi, seperti Inau, Siam, Inaf atau Einau, Gemer, atau Enau, Pirma, sementara Dewi Sekartaji dikenal sebagai Busaba atau Besaba. Di Sulawesi, ada cerita Panji yang ditulis dalam bahasa Makassar, yang disebut Hikayat Cekele, Bahasa Melayu. Penemuan situs Tondo Wongso awal tahun 2007 diyakini sebagai peninggalan kerajaan Panjalu juga bersama dengan situs Adan-Adan yang memiliki bermacam temuan benda-benda bersejarah seperti batuan fondasi candi, makara, sistem pertirtaan atau pengairan diduga embu, pecahan keramik dan beberapa arca peninggalan era kerajaan Panjalu dan Tumapel yang terletak di desa Adan-Adan, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Kerajaan Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, dan dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Kakawin Nagara Kretagama. Pada tahun 1222 Raja Serengga atau Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana penyebabnya karena ia Sang Raja berkeinginan untuk disembak seperti dewa. Para pendeta dari ketiga aliran yang menolak dan dalam kondisi terpojok kemudian pergi dari ibu kota dan meminta perlindungan kepada Ken Angrok Akuu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kadiri. Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi dekat Desa Ganter di wilayah Timur Kadiri. Tatkala pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kadiri. Kertajaya sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju kahyangan atau meninggal dunia. Kitab Kakawin Nagara Kereta Gama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewa Laya atau alam tempat Dewa. Kedua naskah tersebut sama-sama memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah Dewa. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kadiri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singhasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya Kadiri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Tumapel. Ken Arok mengangkat Jaya Sabah Putra Kertajaya sebagai Bupati Kadiri. Tahun 1258 1180 Saka Jaya Sabah digantikan putranya yang bernama Sastrajaya pada tahun 1271 1193 Saka Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katuang. Pada tahun 1292 Raja bawahan sekaligus besan dari Raja yaitu Jaya Katuang memberontak terhadap Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanagara karena dendam masa lalu dimana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanagara Jaya Katuang membangun kembali kerajaan leluhurnya Kadiri namun hanya bertahan selama satu tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Kekaisaran Mongol dan pasukan menantu Kertanagara Raden Wijaya Pendiri Majapahit situs budaya Kadiri Candi Candi penataran Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar diperkirakan dibangun pada masa Raja Serengga dari Kerajaan Kadiri Karya Sastra Kakawin Baratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panulu Kakawin Lugdaka dan Kakawin Nureta Sancaya adalah Karya Empu Tanakum Kakawin Hariwangsa Kakawin Bumakawiya dan Kakawin Getot Kacasraya ditulis oleh Empu Panulu Kakawin Smaradhana ditulis oleh Empu Darmaja Kakawin Sumanasantaka ditulis oleh Empu Monaguna Kakawin Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna Prasasti Prasasti Pucangan 1041 Prasasti Lawan Sambeng Lamongan Prasasti Pasarlegi 1043 Masehi Nimbang Lamongan Prasasti Mataji 1051 Prasasti Panlegani 1117 Prasasti Panumbangan Prasasti Geneng 1128 Prasasti Tangkilan 1130 Prasasti Besole 1132 Prasasti Pagiliran 1134 Prasasti Bemswara 1135 Prasasti Karanggayam Prasasti Hantang 1135 Prasasti Jepun 1144 Prasasti Talan 1136 Prasasti Kahyunan Prasasti Padlegan 2 1159 Prasasti Waleri Prasasti Angin 1171 Prasasti Jaring Prasasti Semanding 1182 Prasasti Cekar 1185 Prasasti Sapu Angin 1190 Prasasti Galunggu 1194 Prasasti Kamulan 1194 Prasasti Palah 1197 Prasasti Biri 1202 Prasasti Lawadan 1205 Situs Gua Selomangleng Terletak di Mojoroto Kediri Demikian Kisah Sejarah Kerajaan Kediri Lengkap Semoga Bermanfaat Terima kasih Alon 2 2 Terima kasih.